oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Robby selamat datang di youtube channel saya teman-teman kali ini saya akan membahas pertanyaan yang mungkin sering hadir di benak teman-teman yang sedang skripsi tentunya yaitu untuk apa sih saya bersusah payah berpusing-pusing ria untuk membaca jurnal pada saat mengerjakan skripsi biasanya dosen pembimbingnya menyuruh anda untuk baca jurnal udah baca jurnal belum? udah download jurnal belum? nah sebelum masuk ke topik tersebut yang tentunya pasti bermanfaat buat anda jangan lupa untuk subscribe youtube channel saya kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat anda semua bagi teman-teman yang udah subscribe jangan di unscribe ya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe yuk kita simak videonya oke teman-teman semua sebelum saya bahas kenapa sih seorang mahasiswa yang sedang mengambil skripsi atau mengerjakan skripsi dosen pembimbingnya atau dosen-dosennya suruh membaca jurnal kalau nggak membaca jurnal ya disuruh sampai membaca jurnal oke sebelum masuk ke situ saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu jurnal tentunya jurnal ilmiah ya jurnal adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi ataupun institut akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris tentunya artikel hasil penelitian kemudian secara logis artikel hasil pemikiran tersebut bergerak di bidang keilmuan tertentu gitu ya atau jurnal ini sering disebut dengan jurnal akademik ataupun akademik jurnal jadi jurnal itu adalah hasil pemikiran hasil penelitian yang berhubungan sama bidang ilmu tertentu yang biasanya dipublikasikan sama lembaga-lembaga yang memang kompeten di bidang penelitian itu tentu menjadi dasar teman-teman oh kenapa saya harus belajar atau membaca jurnal ilmiah gitu ya nah kemudian jurnal akademik ini selalu bersifat spesifik teman-teman artinya ditulis dalam perspektif disiplin atau subdisiplin ilmu tertentu ada yang memang cukupnya luas ilmu ekonomi dia membahas tentang ilmu ekonomi secara keseluruhan ataupun ada yang spesifik misalnya ilmu ekonomi membahas tentang ekonomi mikro ataupun ekonomi makro saja dengan kata lain mempresentasikan spesialisasi spesialisasi bidang ilmu pengetahuan tertentu kata saya tadi misalnya di kampus saya di WIW Fakul Simo Computer Program Studi Informatika itu memiliki jurnal bernama Explore nah jurnal Explore itu jurnal khusus membahas bidang ilmu komputer dan informatika saja nah itu disiplin ilmunya hanya informatika saja nah teman-teman nanti bisa mengakses kalau jurusan atau prodinya itu bidang informatika nah sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang kenapa harus membaca jurnal teman-teman jurnal-jurnal itu memiliki jenis-jenisnya berdasarkan entah bentuk cetak atau tidak ataupun lokasi penerbitan dan seterusnya nah ini contoh-contoh atau jenis-jenis jurnal ilmiah yang pertama adalah jurnal penelitian tentunya semua jurnal itu merupakan hasil dari pemikiran penelitian dan biasanya itu bisa berupa dari skripsi yang sebenarnya konsepnya itu dari skripsi tapi harus dikembangkan dengan bentuk publikasi dan hasil penelitian yang kedua adalah jurnal cetak dan jurnal online ini kalau jurnal cetak ya kita harus mencetaknya biasanya ini di dulu dosen-dosen berlangganan untuk mendapatkan jurnal tersebut kemudian jurnal online itu jurnal yang bisa diakses secara online kemudian jurnal lokal jurnal lokal itu yang diterbitkan hanya di lokal saja misalnya saya di Bandar Lampung autor dan pengisi-pengisi jurnal tersebut hanya wilayah Lampung saja itu masih disebut dengan jurnal lokal kemudian ada jurnal nasional kalau misalnya autornya sudah ada yang dari luar kotanya dan sifatnya itu ada dua ada akreditasi dan non-akreditasi nah kalau di akreditasi itu teman-teman bisa lihat di Sinta itu ada akreditasi satu sampai dengan enam yang paling tinggi adalah satu akreditasi satu itu menyatakan bahwa kualitas jurnal aja teman-teman akreditasi itu gitu ya dan kemudian ada jurnal internasional kalau menunjukkan jurnal internasional itu biasanya disebut bereputasi ataupun tidak bereputasi nah sekarang alasan apa saja sih teman-teman harus membaca jurnal saat skripsi yang pertama teman-teman jurnal itu sebagai sumber informasi nah kalau dulu atau banyak mahasiswa yang masih berpikir bahwa satu-satunya sumber informasi adalah buku nah dengan berkembangnya teknologi sebenarnya sumber informasi itu banyak sekali dan saat ini jurnal menjadikan salah satu bahan referensi para peneliti ataupun rekan-rekan dosen ataupun mahasiswa untuk mengerjakan skripsinya karena jurnal itu kalau teman-teman perhatikan di internet itu bisa terbit per jam per menit ataupun per hari sangat cepatnya dibandingkan dengan buku kalau kita ngobrolin tentang teknologi misalnya jam sekarang saya ngebahas tentang android nanti di satu jam ke depan ada jurnal lagi yang membahas tentang android dengan keilmuan-keilmuan terbarunya dibandingkan dengan buku buku bisa terbit 3 bulan sekali 6 bulan sekali dan itu si jurnal bisa jadi pendukung Anda untuk mengerjakan skripsinya yang kedua jurnal menjadi bahan referensi jurnal dapat membantu kamu untuk mengetahui topik-topik riset atau skripsi-skripsi sesuai dengan keilmuan kamu sebagai referensi dapat memberikan kamu alur penelitian dengan topik tertentu dari tahun ke tahun nah maksudnya apa dengan membaca jurnal kita dapat mengetahui hasil dari sesuatu penelitian atau riset yang tidak dilakukan atau yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan tentu saja telah dijamin kebenarannya karena telah disusun secara profesional serta diterbitkan melalui penerbit yang sudah kompeten jadi kalau misalnya teman-teman membaca jurnal kita ngobrolin tentang sesuatu teknologi misalnya pecerdasan buatan nah Anda ingin membuat misalnya seperti robot yang bisa berbicara sama manusia teman-teman bisa mencari referensi dari jurnal ada nggak sih peneliti-peneliti di dunia ini yang ngebahas tentang kecerdasan buatan tapi membuat robot yang bisa berbicara dengan manusia nah kita bisa baca 1, 2, 3 paper pelan-pelan yang akhirnya merujuk bahwa misalnya di paper 1 oh kekurangannya responnya lambat kemudian oh ah tata bahasanya kurang jelas dan seterusnya nah nanti di penelitian kamu di skripsi kamu kamu bisa perluas atau bisa perbaiki kelemahan-kelemahan dari jurnal-jurnal tersebut kemudian manfaatnya ketika kamu suka membaca jurnal adalah pengetahuan kamu tentang perkembang ilmu pengetahuan pasti lebih banyak ya dulu pernah dengar istilahnya buku adalah jendela dunia tentunya kali ini ya internet kemudian salah satunya adalah jurnal untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari dunia selanjutnya kalau kamu rajin baca jurnal kamu akan mudah untuk menulis skripsi permasalahan teman-teman untuk mengerjakan skripsi adalah minat baca dan tulisnya yang sangat rendah sekali gitu itu salamnya ketika jadi dosen pembimbing skripsi gitu ketika kita nulis biasa sih gak masalah dengan bahasa-bahasa sehari-hari kita tetapi kalau sudah kita dihadapkan dengan bahasa ilmiah baku itu kebingungan para mahasiswa dan sebenarnya bukan para mahasiswa saja dosen pun banyak yang kebingungan untuk membuatnya nah ketika kamu membaca jurnal kamu bisa membaca jumlah database kata-kata yang ada di kepala kamu itu akan banyak karena sering baca jurnal kemudian mengetahui alurnya gimana sih cara membuat pendahuluan gimana sih cara membahas hasil kemudian gimana menyimpulkan itu kamu bisa dapat dari jurnal sehingga kalau ketika Anda membuat skripsi itu sudah terasa gampang banget untuk menulisnya dan tentunya hasilnya akan baik selanjutnya adalah kalau kamu rajin membaca jurnal khususnya bahasa bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris kamu akan terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut dan kamu akan pandai dengan bahasa-bahasa tersebut teman-teman walaupun kita orang Indonesia saya tidak yakin jumlah persentasenya besar ketika orang Indonesia berbicara bahasa Indonesia baik dan benar gitu ya jadi bahasanya yang baik dan benar kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu ada subjek predikat objek dan ditambah keterangan nah teman-teman coba ngobrol sama teman-teman yang lain itu bahasanya baku atau tidak nah bayangkan kalau kita baca jurnal dengan bahasa-bahasa yang baku itu pasti di kepala kita banyak data kata-kata yang oh harusnya seperti ini kalimatnya seperti ini ataupun dengan bahasa Inggris teman-teman dengan bahasa Inggris teman-teman bisa ya minimal ketika baca jurnal ya harus memahami apa sih maksudnya ya kita bisa-bisa buka kamus dan karena kebiasaan teman-teman bisa bisa juga belajar bahasa Inggris secara gak langsung nah teman-teman ini ada data dari dosen saya memang seorang peneliti yang sangat hebat bahwa level pendidikan itu tergantung nanti bacaan jurnal itu tergantung dari level pendidikan misalnya contoh kalau S1 itu teman-teman diwajibkan untuk membaca paper 20 sampai dengan 70 paper itu kalau S1 20 sampai 70 paper artikel jurnal kemudian S2 itu 70 sampai 200 paper dan S3 itu 200 sampai dengan 700 paper bayangkan kita harus membaca kemudian harus menulis harus memahami dan mengkaitkan antara topik 1 dengan topik-topik yang berhubungan gitu ya nah sebenarnya kata-kata kepala jadi pusing bukan karena banyak membaca tapi karena kita bacanya belum banyak itu quote dari dosen saya dulu yaitu Pak Romy Satria Wahono gitu ya dan saya mengutip artikelnya sedikit nah teman-teman kalau ada pertanyaan dimana sih kita dapat mendapatkan jurnal nah sebenarnya banyak link-link di internet untuk mengakses jurnal-jurnal tersebut yang pertama misalnya anda buka website cinta cinta.ristekbrin.go.id kemudian nanti kalau sudah tampil kalian pilih source kemudian anda pilih jurnal nah anda tinggal pilih saja keilmuan anda kemudian kualitasnya yaitu cinta 1 sampai dengan cinta 6 cinta 1 itu yang bagus cinta 6 itu yang paling terakhir dan cinta 6 itu sudah terakreditasi bahkan ada yang belum terakreditasi yang kedua yaitu di Garuda gerbang rujukan data untuk jurnal e-books dan lainnya alamat website-nya di garuda.ristekbrin.go.id kemudian ada kalau di luar negeri itu ada website namanya DOAJ itu kumpulan dari database-database jurnal seluruh dunia dan itu ada juga jurnal Indonesia kemudian ada sciencedirect.com kemudian ada Microsoft Academic ada Google Scholars kemudian ada ProQuest ada juga ACM untuk teknologi dan masih banyak lagi untuk mengakses-akses si jurnal tersebut nah teman-teman nanti saya masukkan ke dalam deskripsi video gitu ya oke teman-teman tadi jawaban dari pertanyaan yang sering kamu mungkin sering bicarakan ke teman ataupun sering Anda pikirkan kenapa sih dosen ini maksa kita harus membaca jurnal itu banyak manfaatnya dan intinya untuk membuat mudah Anda mengerjakan skripsi gitu ya oke demikian video saya kali ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat silahkan di share kemudian di subscribe youtube channel ini kemudian di like apabila video ini memang cocok dengan Anda oke terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati